Intro Pemirsa Gubernur Bali Wayan Koster meletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung Majelis Desa Adat MDA Kabupaten Bangli. Harapannya keberadaan kantor tersebut mampu memaksimalkan kinerja MDA Bangli. Dan pemirsa mari kita simak laporan selengkapnya berikut ini. Pemirsa Gubernur Bali Wayan Koster meletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung Majelis Desa Adat MDA Kabupaten Bangli. Bangunan MDA Kabupaten Bangli memiliki luas 245 meter persegi. Dengan adanya kantor ini, diakini mampu memaksimalkan kinerja MDA Bangli. Sebagai lanjutan dari pembangunan kantor MDA Provinsi Bali, pemerintah Provinsi Bali melakukan pembangunan lanjutan di 9 kabupaten kota di Bali. Untuk kantor MDA Kabupaten Bangli berlokasi di Banyarkawan. Kegiatan peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster didampingi oleh Ketua MDA Provinsi Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli, Ketua DPRD Bangli, PHDI Bangli, serta jajaran lainnya. Bapak Bupati Bangli, Bupati Bangli, Bupati Bangli, dan berdesadat seluruhnya sekabupaten Bangli. Yang terjah hormati, Bapak Bupati Bangli, Bapak Bupati Bangli, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Sang Neman Sedan Arte, beserta Kedua DPRD Provinsi Kabupaten Bangli. Ini kebetulan pasangan ini Pak, pasangan calon Bupati Wakil Bupati Bangli yang akan maju pada pirkada seletap tahun ini. Yang dusung oleh PD Perjuangan. Baru saja kita bisa sama-sama mengikuti jalannya acara peletakan batu pertama pembangunan kantor majelis desa adat Kabupaten Bangli. Sebagai kelanjutan dari pembangunan kantor majelis desa adat Provinsi Bali yang sudah selesai dan sudah diplas-plas tanggal 2 September yang lalu. Dan dilanjutkan dengan pembangunan kantor majelis desa adat Kabupaten Kota Sebali yang tahun ini direncanakan bisa dibangun 7 kabupaten. Yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Tabana, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karanase, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bulelek, Sementar Soleh, kemudian Kabupaten Bianyan. Yang lain semua menggunakan dana CSR yang tidak himpun dari badan usaha milik negara maupun juga perusahaan swasta yang menjalankan usahanya di Provinsi Bali. Kalau kantor majelis desa adat Provinsi itu hampir menghabiskan biaya 11 miliar termasuk pagarnya. Kalau yang Kabupaten Kota itu 3 miliaran, ada 3,1, ada 3,2, ada 3,3. Dengan masing-masing 2 lantai, kalau yang Provinsi 3 lantai. Kalau Provinsi soalnya banyak aktivitasnya sebalik, kalau Kabupaten cukup dengan 2 lantai. Tapi desainnya sama, gagahnya sama kalau sudah jadi. Kualitasnya sama. Yang mengerjakan juga kontraktornya sama, karena saya tahu kontraktornya kerjanya bagus. Jadi saya minta kepada kontraktornya, kebetulan orang Bali juga yang sudah kita kenal, kualitas pekerjaannya. Kualitas pekerjaannya, maka saya tugaskan untuk membangun kantor majelis desa adat Provinsi dan Kabupaten Kota ini dengan syarat, dengan syarat kualitas bangunannya bagus dan nilai bangunannya kalau dihitung lebih dari biaya yang dikeluarkan oleh CSR yang saya lokasikan. Jadi kalau yang kita keluarkan 3 miliar, itu nilai bangunannya supaya 3,3 miliar. Yang 300 juta itu mengayah dari kontraktornya. Supaya kalau mengayah sama desa adat, itu rezekinya nambah. Jadi nanti di sini mengayah, di tempat lain dapat untung. Mana kontraktornya itu Pak Wayan Rakyat itu? Nggak ada ya, lagi di sana berapa kali. Jadi saya ajarin begitu. Jadi kalau ngayah sama desa adat itu dengan tulus, dengan baik, yaknya itu menurut ajaran agama Hindu, kan ada anunya, ada pahala positifnya. Jadi itulah yang harus dilakukan. Jadi jangan mencari untung lagi di sini. Mencari untungnya di tempat lain. Di sini tempatnya ngayah. Karena itu kita harapkan agar pembangunan ini selesai tepat waktu dan selesainya sesuai dengan desaik. Betul-betul baik dan berkualitas. Untuk Kabupaten Lungkung dan Kabupaten Badung, rencananya tahun 2021. Tapi asukara saya sudah berkomunikasi dengan beberapa dirut Badan Usaha Beli Negara tempoh hari. Kemungkinan juga akan bisa kita bangun di akhir tahun 2020 ini. Sehingga paling lambat awal 2021, 9 Kabupaten Kota di Bali sudah semua selesai kantor Majelis Desa Adat Kabupatennya. Jadi lengkap kita punya kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan 9 Kabupaten Kota sebali. Yang kagak, yang keren. Nah gitu. Dengan arsitektur Bali. Kemudian nanti juga akan dilengkapi dengan pegawai, tenaga administrasi. Dilengkapi juga dengan kendaraan supaya bisa warawiri majelisnya melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan desa adat. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat agar betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh desa adat di Bali. Karena itu perlu pembinaan, pengarahan agar pemahamannya itu sama persepsinya dan bisa dilaksanakan dengan baik di seluruh desa adat di Provinsi Bali. Astukara tanah yang dipakai untuk membangun kantor majelis desa adat ini semuanya menggunakan tanah milik pemerintah Provinsi Bali. Yang bangun ini termasuk yang bersyukur, luasnya lumayan sepuluh are dan tempatnya bagus. Nah itu, tepuk tangan juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih rumah sakit. Terima kasih. 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 ciri khas kita di Bali sekaligus yang menjadi pembeda antara Bali dengan daerah lainnya sekaligus juga yang memberikan anugerah perekonomian masyarakat di Bali jadi kita tidak bisa setengah-setengah komitmen dalam memajukan desa di Bali ini, harus betul-betul dengan keseriusan yang sekuat-kuatnya supaya Bali ini kuat ke depan dalam menjaga dan meneruskan generasi muda agar tetap eksis bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan tantangan berskala lokal, nasional maupun global itulah sebabnya saya serius betul mengurusi desa dan ini satu-satu saya urusin darga dibuat kemudian juga dibuatkan dinas pemajuan masyarakat ada supaya bisa beriringan jalannya dengan desa dinas yang ada dinas pemberdayaan masyarakat desa itu kadisnya Pak Ano nah itu jadi ada di provinsi Bali sekarang ini ada dinas pemajuan masyarakat ada dinas pemberdayaan masyarakat desa BMD dan PMA tapi yang unik hanya di Bali ada dinas pemajuan masyarakat ada di provinsi lain tidak ada ini saya menrobos melalui perda melalui peraturan gubernur yang saya dialogkan dengan tim kementerian dalam negeri karena ini hanya ada satu di Indonesia maka nomenklatur adat ini di di kementerian dalam negeri unik hanya ada di Bali saja jadi nomenklaturnya khusus seperti Bali ini sudah dapat dalam urusan adat kita di Bali ini sudah ya tanda kutip khusus lah karena nomenklaturnya tersendiri hanya Bali yang punya nomor unik seperti itu jadi ini betul-betul sekarang sudah mendapat pengakuan secara nasional dari segi peraturannya dengan peraturan daerah maupun juga peraturan gubernurnya sehingga sekarang dengan perda dan peraturan gubernur ini dulu anggaran dana desa adat masuk melalui BKK di desa dinas sekarang tidak lagi langsung ke desa adat dengan rekening desa adatnya sehingga dengan demikian prosesnya sekarang cepat kalau dulu realisasi dana untuk desa adat itu BKK nya itu akhir tahun September Oktober akhirnya kepepet pake bermasalah lagi secara hukum belum lagi gak akur antara pendesa sama kepala desanya nanti dananya lama-lama keluar repot lagi saya akan paham situasi lambangan seperti ini jadi ini gak bisa dibiarkan harus diatasi agar betul-betul bisa berjalan dengan baik dengan lancar keuangan di desa adat karena itu tahun ini Astungkara desa adat itu diberikan alokasi yang ada melalui APBD Provinsi masing-masing 300 juta rupiah langsung masuk ke rekening desa adat di awal tahun bulan Februari kalau gak salah itu akhir Februari udah cair semuanya sehingga langsung bisa digunakan tapi rupanya memang harus cepat lah cair di awal tahun bulan Februari cair akhir Maret Maret ada pandemi akhirnya pengharian dibantu untuk penanganan pandemi COVID-19 udah habis adanya desa adanya ini udah saya kira udah makanya agak lemes gas gotong royong karena itu tahun ini di APBD Perubahan tambahin lagi 50 juta sedang ini jadi APBD Perubahan sedang di fasilitas di Kemenang begitu begitu turun fasilitasinya itu langsung akan kita carikan 50 juta untuk desa adat sebalik 1493 desa adat di Bali lumayan 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 juga 50 juta kali 1493 hampir 75 miliar juga jadi kalau dibandingkan dengan induknya 447,9 miliar jadi 500 miliar lebih 550 miliar khusus untuk desa adat di Bali ini anggaran yang yang lumayan sesuai sesuai dengan janji yang saya sampaikan pada saat Pilgrup tahun 2018 yang lalu kemudian yang perlu saya sampaikan adalah dengan adanya dinas pemajuan masyarakat adat ini maka urusan-urusan desa adat itu langsung sudah bisa ditangani melalui dinas pemajuan masyarakat adat jabatannya sekarang eselon 2 mana itu Pak Bung Karjika ini Pak Bung Karjika ini Kadis Pemberdayan Masyarakat Kadis Pemajuan Masyarakat Adat beliau itu nanti akan tercatat dalam hidupnya kepala dinas pertama yang menjadi kepala dinas pemajuan masyarakat adat yang lain itu kelanjutannya jadi tercatat dalam hidup pertama ini jadi kepala dinas pemajuan masyarakat adat yang tugasnya adalah mengurusi pelaksanaan perda desa adat sampai ke tingkat level kabupaten kecamatan sampai ke desa-desa ini yang menjadi bagian penting di dalam kita memperkuat komitmen secara nyata membangun desa adat secara utuh secara menyeluruh kalau desa adat di bali sudah kita urus dengan baik dengan benar dengan teralah dengan komitmen yang kuat lebih dari 60% permasalahan kehidupan masyarakat kita di bali ini selesai ditangani dengan baik karena karena desa adat di tempatnya kita menjalankan kehidupan baik secara niskala maupun juga secara sekalai secara niskala ada parahyangannya ada pura parahyangan tiga parahyangan desa dengan pihodalannya upakara agamanya segala macam kemudian juga secara sekalai gurusi macam-macam sesuai dengan beda nantinya nah kalau sekalai akan ada yang bisa disinergikan dengan dibagi kemenangannya sesuai dengan peraturan dengan desa dinas maka desa dinas itu menjalankan fungsi pembangunan secara umum sesuai dengan launan dan peraturan pelaksarannya sedangkan desa adat itu menjalankan fungsinya lebih banyak pada kaitannya dengan tata kehidupan untuk adat istadat tradisi karibat lokal dan juga kehidupan beragam dan yang penting buat saya adalah desa adat dengan desa harus sinkron harus harmonis di dalam menjalankan pembangunan baik yang menjadi penugasan kebijakan dari pemerintah pusat pemerintah provinsi maupun juga pemerintah keputin kota karena kebijakan ini masing-masing memiliki akar dari APBN untuk dana desa ada besar yang saya perjuangkan melalui undang-undang tahun 2014 sudah dapat akaran cukup besar sekarang di Bali rata-rata 900 juta per desa kalau desa ada tak uang ada 350 juta doakan supaya bisa tambah lagi tahun-tahun yang akan datang saya yakin akan ada jalan untuk menggali sumber pendapatan sehingga alokasi yang haram yang diberikan kepada desa dan itu bisa kita tingkatkan lagi untuk mengurusi urusan-urusan dan fungsi tugas yang diberikan melalui PERDA nomor 4 tahun 2019 kalau ini sudah bisa dijalankan dengan baik saya kira tatangan kehidupan kita di Bali ini sesuai dengan visi namun saat yang dilok ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru itu betul-betul dapat kita wujudkan wujudkan kehidupan kerama Bali sejahtera bahagia sekalernis sekali ini yang kita ingin bangun secara bersama-sama ke depan karena itu pembangunan desa hadat ini penguatan desa hadat ini sekarang ini yang baru berjalan dengan PERDA PERGUM pembangunan desa hadat dilengkapi dengan dinas dan juga kantor majelis belum cukup ini baru tahap pendahuluan baru menyiapkan satu tatanan tatanan tahap berikut adalah bagaimana mengisi agar penguatan desa hadat itu betul-betul dijalankan dengan PERDA secara konsisten sehingga dengan demikian desa hadat ini akan betul-betul bisa menjadi satu kekuatan membangun tatanan kehidupan kita di Bali ini sesuai dengan nilai-nilai sakerti atma kerti segar kerti dan kerti wakna kerti jana kerti jaga kerti ini jadi kehidupan kita di Bali dan itu yang harus kita jalankan melalui desa ada ini sesuatu yang sangat penting dan fundamental buat kehidupan kita di Bali itulah sebabnya kita harus terus sini menjalankan komitmen ini secara konsisten sesuai dengan BK karena itu saya mengajak semua pihak agar kita selalu bersama-sama kompak di dalam menjalankan peraturan daerah ini beserta peraturan-peraturan di bawahnya untuk melaksanakannya agar betul-betul terbangun suasana yang kondusif sampai ke tingkat desa hadat inilah yang menjadi bagian strategi kita ke depan untuk membangun Bali dalam rangka memasuki Bali era baru kalau desa hadat dengan keseluruhan komponen masyarakatnya sudah kuat saya kira ini akan menjadi modal kita bagi masyarakat Bali untuk maju terus secara bertanjutan berkesinambungan memelihara nilai-nilai kehidupannya yang mengakar di Bali ini dengan tradisinya yang kuat dengan karipan lokalnya yang kaya sekaligus juga kita membangun kehidupan perekonomian yang mengikuti perkembangan zaman baik secara lokal nasional maupun global inilah cara kita untuk memperkuat adat istadat kita di Bali inilah yang harus kita jalankan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat karena itu melalui kesempatan yang baik ini pula jangan ada ruang sedikitpun bagi masuknya nilai-nilai luar yang berpotensi merusak tatanan kehidupan beragama kita dengan adat istiadat tradisi serta kalipan lokal masyarakat kita sudah punya warisan leluhur yang luar biasa jalankan itu dengan baik dengan penuh tanggung jawab sebagai generasi penerusnya demi lu nyalakan nilai-nilai luar yang akan merusak cara kehidupan kita di Bali sekarang berkembang ini macam-macam ini inilah itulah apa namanya itu sampradaya itu jangan diberi ruang sampradaya itu hidup di wilayah desa dan kita di Bali maka saya sangat mendukung keputusan majelis desa dan provinsi dan juga instruksi majelis desa dan provinsi mengenai sikapnya terhadap sampradaya termasuk juga yang lain-lainnya itu agar kita betul-betul menjalankan adat di sejadat kita di Bali demi lu-miliu aneh tahu tak waktu itu jalankan cara kita nilai-nilai kehidupan kita budaya kita tradisi kita kalipan lokal kita busana kita yang kata kini ini busana ini abu udah keren sekali pak di dunia kostum kini pak untuk milu ini ini putih perah selam polen mudeng kini lengkap keren pak ini milu makanya saya buatkan peraturan pembunuh penggunaan busana adat Bali tiap hari Kamis hari murama hari kilem hari jadi pemerintah daerah pakai ini busana ini dan pakai busana yang dibuat oleh pengrajin lokal kita kalau dari Bangli gunakan pengrajin yang dari Bangli penghitung yang ini di Bangli pengrajin-pengrajin di Bangli pedagang-pedagang busana di Bangli apa penghitung ya tiap tahun harus punya satu setel minimum busana adat yang baru yang kejadian busana adat di tahun baru nih kudaya 4 juta penduduk bangun lagi sedagangannya pak ekonomi rakyat bergerak lagi begitu kan satu setel ini paling 300 ribu udah cukup besar pak itu tidak saja budaya yang akan kita bangkitkan kita bangun spiritnya kembali dengan kuat tapi juga berdapat kepada ekonomi rakyat jadi sekarang ini contohnya dengan penggunaan busana adat di Bali omsetnya di industri dan di pedagangnya itu naik 30-45% pak omset pedagangnya tapi yang lain ini yang menikmati harus pedagang lokal Bali pangsing yang ada di Rage Nebergup ala leman rejeki ira ke dini yang harus itu karena itu penggunaan di sini pak bupati pak wakil hidupkan penggunaan di sini apa khas bangli itu hidupin sehingga orang bangli ini menggunakan khas busana bangli jadi kelihatan jadi warna-warna sesuai kabupaten kota karena masing-masing punya punya ciri khas mengenai soketnya tenunnya dan sebagainya ini bagian daripada kita untuk untuk memperkuat keseluruhan tatanan kehidupan kita dalam berbagai aspek yang bergerak dengan adat istiadat tradisi di budaya terhadap lokal Bali berencana menuju Bali era baru Bali lagu pasikian pasaran meskali yang di dalam Bali Tunggu lagi sekatau memelihkan perayuan kami sekalem miskal ini jadi kami sangat bersyukur sekali pemerintah Provinsi Bali Pak Gubernur Bali telah berkenan memberikan kami gedung Majelis Desa Adat yang dibangun di tanah milik Provinsi Bali yaitu tempatnya di X Rumah Sakit Umum Bangli bangunan ini sangat bermanfaat sekali karena memang sesungguhnya dari dulu kami mengharapkan ada bangunan sebab dari dulu kami semenyak berdirinya semenyak adanya majelis adat di Bali di Bangli ususnya kami selalu berpindah-pindah tempat jadi dari kantor ke kantor kebetulan kami dulu adalah ASN dimana kami bertugas disanalah sekretariat dari majelis Desa Adat tersebut sehingga pada saat itu kami kebingungan juga kebingungannya karena harus terus ganti alamat ganti kop surat terus menerus dan syukur hari ini Bapak Gubernur sudah secara resmi sudah mengalokasikan sebuah bangunan bangunan yang luar biasa yang luasnya sekitar 245 meter persegi tingkat 2 dengan ornamen Bali luar biasa ini sangat megah mudah-mudahan sesuai rencana tahun ini bangunan ini bisa selesai sehingga kami bisa dari gedung ini kami bisa meminit melakukan pembinaan terhadap desa-dese adat pesekian pesekian kerama yang ada di Kabupaten Bangli Bali iraga mesikian dan sarang lestari yang tidak alam Bali dumogi serta tengah molihan selamat